Altyazı M.K. Pertama, perumusan masalah, identifikasi tujuan, alternatif tindakan, analisis biaya dan manfaat, pemilihan tindakan, dan terakhir, menentukan strategi implementasi. Kesemua tahapan ini harus juga disertai dengan konsultasi terhadap stakeholder atau pemangku kepentingan. Pada tahapan pengembangan alternatif tindakan, merupakan penentuan opsi-opsi tindakan yang tepat dilakukan untuk penyelesaian permasalahan atau pencapaian tujuan sebagaimana yang dilakukan pada langkah sebelumnya. Alternatif tindakan mengutamakan alternatif yang lebih fleksibel. Dalam pengembangan alternatif juga diupayakan menangkap seluruh opsi yang memungkinkan dalam penyelesaian masalah atau pencapaian tujuan. Jadi, hasil dari pengembangan alternatif tindakan adalah seluruh opsi tindakan yang diperkirakan tepat untuk penyelesaian masalah atau pencapaian tujuan. Proses dalam pengembangan alternatif tindakan Pertama, menentukan instrumen terbaik, opsi tindakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian, mengurai bagaimana instrumen tersebut bekerja serta membandingkan seluruh alternatif atau opsi tindakan. Bentuk opsi tindakan dalam konteks kebijakan regulasi. Beberapa bentuknya adalah berupa pengendalian produk langsung, pengendalian entry dan exit, pengendalian proses produksi, pengendalian informasi, dan hak yang dapat diperjual belikan. Contoh kebijakan pengendalian produk langsung dengan penetapan patokan harga eceran tertinggi pada beras. Berikutnya, contoh pengendalian entry dan exit dengan pembatasan impor komoditas seperti bawang putih. Tahapan pengembangan alternatif tindakan Pertama, identifikasi opsi-opsi tindakan yang berdasarkan logikal thinking relevan dalam penyelesaian masalah atau pencapaian tujuan. Tahap selanjutnya, melakukan penilaian atas opsi-opsi tindakan dengan melakukan scoring setiap opsi. Dan yang terakhir, membandingkan opsi-opsi dan melakukan pemilihan opsi yang terbaik. Contoh tahapan identifikasi opsi-opsi tindakan Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan berperan menjaga lingkungan yang bersih, beberapa opsi yang diidentifikasi efektif mencapai tujuan diantaranya adalah Penyuluan secara terprogram Opsi pertama Kebijakan denda bagi warga yang mengotori lingkungan Opsi kedua Menciptakan kompetisi membangun lingkungan bersih dan sehat Dan pelatihan bagi change agent kebersihan lingkungan Tahap selanjutnya adalah penilaian opsi-opsi tindakan Dalam penilaian opsi-opsi tindakan, terdapat 5 faktor yang menjadi dasar di mana masing-masing faktor diberikan scoring dan batasan skor sebagai berikut Contoh penilaian opsi-opsi tindakan Berdasarkan identifikasi opsi-opsi pada langkah sebelumnya Dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor penilaian Maka untuk opsi 1, total skornya adalah 1 Opsi 2, total skor 2 Opsi 3, total skor 3 Dan opsi 4, total skor 2 Berdasarkan hasil penilaian opsi-opsi tersebut Setiap opsi dibandingkan total skornya Maka opsi ketiga, yakni menciptakan kompetisi membangun lingkungan bersih dan sehat Merupakan opsi terbaik Selain itu, opsi 2 dan 4 memiliki total skor yang sama Tahap selanjutnya dalam proses RIA adalah melakukan analisis manfaat dan biaya Atas opsi-opsi terbaik tersebut Tahapan ini dapat Bapak Ibu ikuti pada serial selanjutnya Demikian pembahasan kali ini Sampai jumpa dalam serial pembelajaran berikutnya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh